Sementara bagi warga ibu kota dan sekitarnya yang tidak berlibur ke luar kota, kawasan Ancol masih menjadi pilihan utama sejak Senin Pagi kawasan wisata ini diserbur ribuan wisatawan. Dan untuk mengetahui suasana liburan di Ancol, kita telah terhubung dengan Meinia Mutiaseli. Meinia silakan dengan laporan Anda dari Ancol. Ya Irma dan juga pemirsa dapat kami sampaikan di saat momen-momen seperti ini yaitu libur panjang perayaan hari Natal dan Tahun Baru, pastinya aktivitas berwisata masyarakat sudah mulai berjalan yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah destinasi liburan tak harus keluar dari ibu kota, melainkan juga wisata bahari di Jakarta, di mana lagi kalau bukan di Taman Impian Jaya Ancol. Di sisi barat kawasan Ancol yaitu Pantai Festival sudah mulai terlihat pengunjung yang berdatangan bahkan berasal dari luar daerah. Mereka berekreasi dengan menggelar tikar di pinggir pantai juga menikmati suasana ombak pantai. Dan para orang tua juga tak perlu khawatir sebab di sini terdapat pengawasan dari penjaga pantai bagi anak-anak dan juga terdapat tanda-tanda pembatas aman untuk bermain anak-anak. Dan menurut data dari pihak manajemen korporat Ancol, pengunjung yang tengah hadir di sini tercatat sejak pukul 10 pagi tadi terdapat 7.000 lebih pengunjung yang tersebar tak hanya di kawasan pantai saja, melainkan juga di objek wisata lainnya seperti SeaWorld Ancol, Waterpark Atlantis, dan juga Dunia Fantasi. Irma? Baik, terima kasih. Mainia Mutiara melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta. Saud bertugas kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.